Dari nomor jenazah itu, itu sekaligus nomor file dia. Suparno Mangun Prawiro akhirnya menemukan jenazah istrinya. Melalui foto, identitas istrinya terungkap dari kerudung yang masih menempel di lehernya. Minggu malam, Suparno bersama tim petugas haji sempat mencari jenazah istrinya, Dahliya Sulaiman Hamdan, yaitu di tempat penyimpanan jenazah Muaisim. Suparno terpisah dengan istrinya dalam musibah yang terjadi di Jalan 204 Mina. Suparno tidak pernah menyangka, jika dalam ibadahnya kali ini, ia akan kehilangan seseorang yang dicintainya. Setelah jenazah istrinya ditemukan, Suparno berencana pulang lebih awal ke tanah air. Jemaah berusia 59 tahun ini menjadi salah satu korban selamat di rombongannya, yaitu Kloter 14 Batam. Di antara empat taman kamarnya, hanya Suparno yang selamat. Saya sih, dari keluarga terutama kan untuk ketenangan juga omnya gitu, kami juga tenang kalau bisa mendampingi om sampai pulang ke tanah air ya omnya. Ke Bandung dulu nggak apa-apa gitu, yang penting kami bisa mendampingi. Hingga selesai siang, Jemaah Haji Indonesia yang wafat dalam musibah Mina dan sudah teridentifikasi total berjumlah 42 jenazah. Di luar itu terdapat empat jenazah tenaga kerja Indonesia yang juga menjadi korban tewas di Mina. Sedangkan Jemaah Haji yang hilang bertambah menjadi 90 orang yang semula 82 orang. Bambang Rahmanto melaporkan untuk Net.